Intro Dunia musik Indonesia memang sangat menarik untuk dicari tahu Ada banyak band yang lahir dan sukses di Indonesia Bahkan ada band jadul yang hingga saat ini karyanya masih terdengar Nah, apakah teman-teman tahu? Ada grup band yang dinobatkan sebagai band tertua di Indonesia Oke, ini adalah 5 grup band tertua yang ada di Indonesia Intro Satu, The Thurman Brothers The Thurman Brothers ini didirikan pembentang 1945 The Thurman Brothers adalah sebuah grup musik asal Indonesia Musik mereka berakhiran rock and roll, namun orang-orang di Belanda biasa menyebut musik mereka indoor Sebuah perpaduan antara musik Indonesia dan Barat dan memiliki akar dikroncong The Thurman Brothers merupakan band Belanda Indonesia pertama yang berhasil masuk dunia internasional pada tahun 1950-an Mereka adalah salah satu perintis rock and roll di Belanda Band ini cukup terkenal di Eropa, jauh sebelum The Beatles dan The Rolling Stones Perjalanan musik The Thurman Brothers dimulai di Surabaya pada tahun 1945 dimana empat kakak beradik laki-laki dan seorang adik perempuan yaitu Jen sering tampil membawakan lagu-lagu dan tarian daerah Kemampuan musik mereka diturunkan dari sang ayah Herman Thurman, seorang kapten tentara Kenil yang sering bermain musik bersama teman-temannya di rumahnya di Surabaya Sampai pada akhirnya pada tahun 1957, mereka sekeluarga memutuskan untuk hijrah ke Belanda yang kedua, kus bersaudara kus bersaudara yang awalnya bernama kus brother atau brother of kus berdiri pada tahun 1960 diperkuat Tony Kuswoyo, Nomu Kuswoyo, Yon Kuswoyo, dan Yo Kuswoyo sebuah grup musik yang melahirkan lagu-lagu yang sangat populer seperti bis sekolah di dalam bui, telaga sunyi satu anggota kus bersaudara, Nomu Kuswoyo keluar dan digantikan Muri sebagai drama Walaupun penggantian ini awalnya menimbulkan masalah dalam diri salah satu personalnya yakni Yo yang keberatan dengan orang luar hingga akhirnya kus bersaudara berubah nama menjadi Kus Plus Kus Plus adalah grup musik Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969 sebagai kelanjutan dari grup kus bersaudara yang dibentuk pada tahun 1960 grup musik yang terkenal pada dasar setelah tujuh bulan ini sering dianggap sebagai pelopor musik pop dan rock n roll di Indonesia lagu-lagu mereka banyak dibawakan oleh pemusik lain dengan aransemen baru sebagai contoh, Lex Trio membuat album yang khusus menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus Ketiga, Demersis Demersis didikan pada tahun 1965 di Medan dengan anggota awal Erwin Harahap, Rinto Harahap, Rizal Arshad, Reynolds Panggabean, dan Iskandar di bawah pimpinan Rizal Arshad Sejak itu, Demersis menjadi sebuah grup yang menjadi idola masyarakat Band ini sempat menjadi idola anak muda di tahun 1970-an Yang keempat, The Rollies The Rollies adalah sebuah grup musik jazz rock pop soul funk asal Indonesia yang dibentuk di Bandung pada tahun 1965 dan sempat populer pada era 60-an sampai dengan akhir 90-an Dan yang terakhir, Band Patnada Band Patnada adalah band pengiring ke sohor yang banyak mengiringi artis dan kelompok berenang di bawah perusahaan rekamon Remako Dibentuk oleh Aliusius Rianto atau Arianto pada tahun 1966 Sebelumnya, Arianto sempat bergabung dalam band Zenal Combo yang dipimpin oleh Zenal Arifin Merasa mampu untuk berdiri sendiri, akhirnya Arianto yang juga dikenal sebagai komposen ini Lalu mengajak M. Sunny, Edi, Nana membentuk empat nada 4 tahun Oktober 1973, Arianto mundur dari empat nada untuk membentuk favorit Ok teman-teman, itulah 5 band tertua yang ada di Indonesia Terima kasih, salam musik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih